Intro Saksi Saudari Pojut sama Saudari Bulan di Pojang Metro Jaya Dan malamnya kemudian Viral YASAN itu rapat mulai hari Sabtu Kemudian Minggu di rumah Pakung Kumlar Kemudian hari Senin kemarin di Kancur Paksiswono Kita menjepati dan sangat prihatin Terjadi kasus ini Karena Bancasila itu Habitasi yang unggul Dan hampir 70% produknya juga unggul Sekarang disayangkan kalau Dengan habitasi yang sedikit baik Ada masalah Kemudian ada informasi dari Pak Paksiswono Kemudian di UBA oleh DCDT Agar masalah ini diselesaikan Jadi Pak Edito itu sebetulnya Akan berakhir tanggal 14 Maret 2024 Tapi menimbang dengan suasana yang Seperti ini dan mencegah Hal-hal yang tidak Diinginkan YASAN Kemudian 8 hari Senin Memutuskan Akan dikontaktifkan Sampai tanggal 14 Maret Berakhirnya Masa Bakti Kemudian menunjuk Keluarga 1 Ibu Pro Seriwi dan studi Seperti pelaksanaan tugas Nektor Sampai terpilihnya Nektor yang baru Sampai saat ini Sudah ada 8 Bakat janggu Nektor yang mendatangkan Depan media pun Dan Tektor Jadi 8 calon ini Nanti akan Kami tumbuh sampai tanggal 14 Maret Kemudian kita proses Insya Allah di Setelah lebarga Nanti akan Tektor baru Kemudian Pak kalau SKP nonaktifan sendiri Sudah ditandatangani belum Pak? Sudah Saya baru Baru terima dari Tadi kan baru dibacakan ya? Iya Ini ada Kalau terkait dengan Pemanggilan Pak ETH sendiri Kemarin kan Mangkir Tapi beliau justru malah Hadir di rapat pleno Yaesan itu seperti apa sih Pak tanggapannya Pak? Di rapat pleno beliau gak ada Tapi Pak Ada informasi bahwa Pak Edi Dekat Eva bilang bahwa Beliau ada di Rapat pleno Karena saya ada di situ Jadi beliau punya kegiatan lain Kan beliau juga aktif di Tempat lain kan Mungkin ada kesimpulan lain Yang berbencuran Yang sudah di Rencanakan Jauh hari Sebelum ada surat pemanggilan Dan rancangnya dipanggil Hari Kamis jam 10 Ke Polganut Jaya Dari Polo juga menyebut Bahwa beliau ada di Kegiatan kampus kemarin Pak Jadi tidak hadir Tidak ada di kampus kemarin Di luar Di luar Kalau saya gak tahu ada di mana Kalau sikap Iria Esen sendiri Seperti apa sih Pak terhadap korban? Karena kan korbannya dua nih Iya Korban nanti kita pulihkan hak-haknya Jadi Dalam proses penyelidikan Nanti ada pemisahan Delapan saksi Kemudian ada pemisahan Telepon Kemudian ada telan berkara Selanjutnya baru Kalau ada bukti Ke penyelidikan Kalau gak ada bukti Seperti tidak Kita tunggu proses di polisian Perlindungan Kalau masalah kemarin Saya pernah nanya Rika itu minta Perlindungan di LPSK Jadi karena Dari LPSK Kita tunggu Bagaimana respon Dari LPSK Tapi persisnya Selama ini Dia tuh masih tetap Kedahwai tepat Untuk selama kecil Yang didapatkan Di sekolah pasca Tidak diperstikan Atau di sekolah sini Seperti itu Karena Hercat ini Sudah menunjuk Loyal Jadi kita Serahkan kepada Loyalnya aja Bagaimana Tapi kita tetap Menjaga Hak-haknya Dijak dikurangi Maksudnya Jangan Jadi segala macam Maksudnya Sekarang ini Rancat itu ada Di sekolah pasca Di kampus Jalan Buruk-Buruk Tapi Nggak pernah dikurangi Hak-haknya Masalah dia kerja Atau enggak Itu Kita juga bisa Cepannya Tapi selama Dia belum diberhentikan Atau di Scoring Tetap kita bikin Haktus 100% Jadi bisa ditanggikan Bagi yang bersangkutan Atau pasca Kemudian yang pertama Dari Apa tadi Ya bagaimana Dari pihak Yayasan Menjamin bahwa Pak KTH ini Bisa keperakdam Dari prasas hukum Pak Rektor Berapa waktu yang mau Sudah Baca keperakdam Yayasan Yayasan minta Pak Rektor Kooperatif Ikuti proses Di kepolisian Jadi Yayasan Berhukum Proses kepolisian Ini Pada penyelidikan Saya katakan tadi Masih Ada proses berikutnya Penyelidikan Jadi ikuti Ikuti saja Prosesnya Jadi kita Jamit Proses itu Tetap berlangsung Tambah Informasi dari pihak Madaku juga Kita percaya Kooperatif Profesional Tapi juga Harus menggunakan Asas Praduka Tidak bersalah Karena ini Baru bukaan Tentu benar Dila nanti Kepolisian membutuhkan Alat-alat bukti Tambahan Seperti CCTV Dan sebagainya Pihak kamu siap Memfasilitasi Siap Silahkan saja Sudah ada permintaan Dan sebagainya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton